Halo teman-teman bagaimana kabarnya kita doakan biarpada sehat selalu ya teman-temannya amin 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 berjumpa kembali dengan saya di rayu di channel video kali ini teman-teman saya lagi mengerjakan mobil kali ya ya jadi ada masalah dengan kopling jadi pas masuk gigi satu mobil tidak bisa jalan ya artinya untuk pindah giginya normal tapi tidak bisa jalan karena kanvas koplingnya sudah habis nah disini saya mau berbagi dengan teman-teman ya jadi bagaimana caranya kita supaya mengetahui ya ciri-ciri atau kita mengenali ya gejala-gejala kerusakan atau ada gejala yang kita bisa bilang masalah pada kopling dan kita harus segera mengambil tindakan ya kalau sampai gejala itu ada di mobil teman-teman ya Nah jadi biasanya kalau sikan pas kopling ini jelas untuk mobil manual ya teman-teman ya jadi bukan mobil metik Nah jadi kalau misalnya mobil teman-teman ya Hai pada saat kita mau menginjak pedal kopling itu kan ada spell ya di pedal itu ada spell kemudian kita bisa memindahkan gigi dengan bebas ya jadi 12 sampai kita mundur pun bebas gitu ya memindahkan gigi nah tapi kalau misalnya tiba-tiba handle atau sorry bukan handle pedal ya jadi pedal kopling kita pada saat menginjak kok terasa sudah tinggi sekali ya jadi tidak lagi ada spasi gitu tidak ada space nah itu teman-teman harus kenali bahwa itu sudah mulai ada gejala-gejala kerusakan pada si kanvas kopling tersebut artinya kanvas kopling ini ya sebagai contoh teman-teman bisa lihat di sini ya ini sudah tipis dia sehingga pada saat kanvas kopling ini tipis jadi the group itu akan semakin terdorong ke dalam ya yang bagian tengah the group itu kan ada per-per ya jadi the group matahari sama aja itu namanya nah kontos kopling ini kalau sudah sampai habis ya bahkan kena sampai ke paku ini maka akan ada perubahan pada pedal reme pedal kopling jadi saat kita menginjak pedal itu terasa tinggi ya teman-teman ya kemudian kita pasti berusaha untuk coba turunin kan setelannya atau kita coba merubah setelan untuk koplingnya kalau menggunakan tali talinya dikendorkan kalau menggunakan master bisa putar ya untuk baut penyetelannya nah itu kalau teman-teman nah mungkin belum tahu ya jadi saya kasih masukan buat teman-teman kalau mengalami hal seperti itu berarti sudah ada gejala kerusakan pada kanvas kopling jadi segera teman-teman untuk mengganti ya terlebih mobil mungkin pemakaiannya sudah cukup lama ya atau kilometernya sudah banyak jadi teman-teman nanti kalau sudah posisi seperti itu sebaiknya jangan menunda karena nanti kalau koplingnya sampai habis nanti yang jadi masalah itu kita nanti mobil bisa mogok di jalan ya jadi tidak bisa jalan lagi apalagi kalau sampai nanti kena air pasti akan selip apalagi kalau dibawa di tempat lokasi jalan lebih menanjak ya itu tidak bisa menanjang nah jadi kalau teman-teman lihat disini disini kan saya sudah mengerjakan ya sedang mengerjakan maksudnya ya jadi sudah saya belanjakan ini semua spare part spare partnya ada kanvas kopling kita beli dengan dekrup sama satu lagi deklahar ya jadi kita bilangnya beli kopling set kalau teman-teman mau ganti sebaiknya digantinya satu set kalau digantinya cuma salah satu maksudnya kalau si koplingnya tipis kita hanya mengganti kopling saja dekrup tidak kita ganti deklahar kita tidak ganti itu masih bisa cuman nanti ada yang efek yang kurang enak misalnya pas masuk gigi satu ada getar ya karena permukaan flywheel roda gila dengan dekrup yang lama itu tadi tidak ini ya sudah tidak rata teman-teman jadi saya sarankan kalau mau mengganti ganti dengan yang original part original ya kemudian gantinya satu set semuanya nah jadi teman-teman harus kenali di mana gejala kerusakan kopling itu sebetulnya bisa kita lihat dari perubahan pedal ya yang saya sudah jelaskan tadi jadi kalau pedal mulai tinggi nah itu teman-teman boleh setel untuk turunkan lagi sedikit tapi kalau sudah dua sampai tiga kali penyetelan teman-teman berarti harus cepat mengambil tindakan ya untuk segera mengerjakan si kanvas kopling atau mengganti kopling set dan ini untuk mobil manual boleh dibilang kategorinya masih terjangkau ya teman-teman ya untuk harga satu set begini untuk mobil ini kan 1200 CC ya ini tuh sekitar 850 sampai satu juta lah bajetnya kurang lebih seperti itu teman-teman nah jadi jangan lupa teman-teman untuk sekalian juga mengganti deklahar ya karena deklahar ini biasanya akan timbul suara ya artinya sudah mulai bunyi sudah kekeringan gemuk atau pelemasnya sudah tidak ada jadi kita menghindari nanti sampai terjadi kerusakan pada deklahar karena dia itu pada saat kita menekan pedal kopling maka deklahar itu akan bergerak maju-maju menekan dekrup atau matahari kemudian plat kopling atau kanvas kopling itu akan bebas sehingga pemindahan gigi bisa dijalankan ya jadi gigi 123 bisa pindah dalam di saat mesin hidupkan artinya kanvas kopling di posisi bebas nah jadi teman-teman sedikit berbagi informasi buat teman-teman untuk kita sebagai pemilik mobil ya supaya kita waspada dan informasi buat teman-teman juga kalau misalnya teman-teman mau bawa ke bengkel ya harus dipasang dulu si kopling ini kemudian minta bengkel untuk mengecek ulang ya jadi mengecek kembali Apakah kanvas kopling dengan dekrup ini itu pas ya atau tidak karena ada kasus juga dekrupnya itu pada saat dipasang ya maka dekrup itu akan terlalu masuk ke dalam per pernya itu akan masuk ke dalam sehingga deklahar nanti pada saat maju atau menginjak pedal kopling maka per pada dekrup itu akan menyentuh dengan si kanvas kopling tersebut nah itu tidak boleh ya Nah kadang kita harus ingatkan itu sama bengkel untuk mengecek kembali Apakah dekrup dengan plat kopling yang kita beli itu sudah sesuai sudah pas atau belum Nah kadang-kadang bengkel juga harus kita ingatkan ya teman-temannya Oke teman-teman jadi ini aja sedikit saya berbagi dengan teman-teman untuk kita mengenali ya masalah kopling pada mobil manual dan mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mampir salam sukses buat kita semuanya nanti kita ketemu di video yang akan datangnya teman-temannya jangan lupa teman-teman untuk bantu dan dukung channel ini terus ya dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga menghidupkan notifikasinya Oke teman-teman sampai ke disini dulu video ini cukup sekian Terima kasih sampai kita jumpa lagi salam sukses buat teman-teman semuanya bye selamat menikmati 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 selamat menikmati